Sementara itu saudara sebagai generasi muda Gen Z merupakan pemilih potensial yang diharapkan mampu memilih calon kepala daerah secara cerdas tanpa terpengaruh dengan informasi negatif yang dapat merugikan masing-masing pasangan calon kepala daerah. Dengan mengikuti kegiatan sosialisasi dari penyelenggara pemilu yang tentunya bersifat edukasi bagi Gen Z, para generasi muda diharapkan mampu memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nurani. Terpilihnya kepala daerah yang mampu membawa Belitung Timur ke arah yang lebih baik merupakan harapan dari seluruh masyarakat di wilayah ini. Sebagai salah satu warga yang sudah memiliki hak suara, para pemuda khususnya generasi Z merupakan pemilih potensial yang harus mampu memilih calon kepala daerahnya secara cerdas tanpa intervensi dari pihak manapun juga. Salah satu pemilih pemula dari Gen Z, Nabila mengatakan sebagai remaja dirinya mengajak para generasi muda untuk memilih calon kepala daerah secara teliti serta tidak mudah terpengaruh dengan informasi yang bersifat hoax. Dengan saya sebagai generasi Z khususnya dalam penyelenggaraan pemilu, yang pastinya kita sebagai generasi kita punya hak untuk bersuara, kita punya hak untuk memilih. Nah, siapapun yang akan menjadi pilihan kita, kita harus bisa mencari latar belakang dari calon, terus mencari informasi dan tidak percaya dengan yang namanya informasi hoax. Nah, untuk itu kita sebagai generasi Z harusnya kita bisa memilah mana kepala daerah yang harus kita pilih. Dengan mengikuti kegiatan sosialisasi dari penyelenggaraan pemilu yang tentunya bersifat edukasi bagi Gen Z, para generasi muda diharapkan mampu memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nurani serta menghasilkan kepala daerah yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat di Belitung Timur. Dari Gantung, Belitung Timur, Devi Indra, TVRI Bangka Belitung melaporkan.